Selamat pagi Selamat pagi Kalian melihat penampakan Sarung tangan aku ya Yang imut-imut icu Karena sarung tangan aku Yang tebel Ih bodoh, dia pun dari tadi nyebelin banget Dari tadi lu supermarket nih Aku ngomong sama dia Dia ngomong, wass, wass Lu tuh kayak, lu tuh pengen berdidenger semua orang ya Kalau kita lagi ngobrol Dia gak bisa ngomong pelan-pelan gitu Tidak saya sih kodok Kita sudah belanja dari kafla Yeay Buah doa Ini jahat Burung ini Yang ini jahat sayang Burungnya Gimana bunyanya dia Kwek 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 Aduh Stefan Itu lagi Lagi mau ngantri tadi kan Mau ngantri Di kasir Terus Ngobrol nih sama Stefan Bla 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 Apa? Kenapa? 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 Kwek 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 Dia tuh pengen banget Saal lagi ngobrol itu Didengerin orang Pada kan Kwek 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 di Batak waduh, dia udah kearang Batak guys masalahnya guys dia udah batak dia nih ngomongin ngomong, Stefan ini this is good ya aku lagi ngomong nih pelan, lagi nanya mau diskusi sama dia, terus betul-betul langsung ngomong, wuss gue udah ngadiat lagi ngobrol sama dia udah, lu ngomong tembuk aja eh, apa lo ah, licin normal, itu ice licin, licin guys masih mau dia mau schlitzschuh fahren ice skating wuh, di Neheim nih? nah, di richtigen schlitzschuh fahren ah, di Dortmund ada seperti Dortmund dia mau ngajakin main ice skating eh, tapi kan di Indonesia juga ada ice skating ini di Indonesia di Indonesia itu kita bisa bikin vlog kalau di sini agak ribet bikin-bikin vlog di tempat-tempat kayak gitu karena kalau di Jerman itu guys, ada aturan dimana kita tidak bisa main asal-asal ngevlog di kayak misalkan di dalam supermarket di dalam ruangan yang banyak manusianya itu kita gak bisa sembarangan kalau kita gak nanya dulu gitu kalau di Indonesia kan mungkin orang malah seneng gitu ya ditampil di Youtube viral gitu kalau ini gak beda eh, kodok ah asin malas ah ngomong sama dia berisik 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 tau gak ini suami yang baik tuh bawain belanjaan suami yang baik tuh suami yang baik soalnya tadi tuh aku tuh kita kan belanjaan kita gak banyak tadi tuh ada mbak-mbak mau nyelak gitu belanjanya setroli penuh aku langsung inilah pasang badan gitu kan ayo kita maju atau licin eh licin iya licin iya licin eh dia ada es nih nih masih aja ini matahari udah nongoh masih saja ber ais Ria dia eh ini! jangan begini terus dong capek megangnya capek tuh, di? sini deh! Bapak! eh aku megang kameranya begitu aja deh gini ya guys karena kalau begini sekali kaya apa tau so kita mau pulang ke Auto Hmm Bohong Auto Kita mau pulang ke rumah Kita mau pulang ke rumah Bagaimana? Bagaimana? Ya, dan? Katanya ini Belakang aku Terlihat tidak bagus Mungkin karena Kecelak-kecelek Gitu Kenapa sih Bapak? Kenapa sih aku itu nanti pas di Malang Karena nanti kita rencana mau ke Malang kan? Nah Kita mau ke Malang Aku rencananya mau ke Pujon Kidul Dan di Pujon Kidul itu aku rencananya Mau beli bibit-bibit tanaman Biji-biji gitu Kayak biji kangkung, biji sawi Pokoknya segala macam sayuran dari Indonesia Yang akan aku tanam di sini Untuk musim semi Tahun depan Jadi tahun depan itu rumah kita akan penuh dengan hijau-hijauan lagi Sepertinya Tidak seperti tahun ini yang hanya ada kangkung Anyway kita nyebrang dulu guys Kalau nyebrang tuh disini harus sesuai pada tempatnya ya Mari kita tekan tombol Untuk menyebrang Peter Wharton Kita akan membuat kemacetan sesaat guys Tapi memang ini yang lebih terbaik daripada Oke, mari kita nyebrang Daripada kita Berantem sama Pengendara Karena aku pernah marah banget Pas di Depok Itu pas aku main ke rumah Salah satu temen aku Si Arin Itu di Depok parah banget Mau nyebrang susah banget guys Karena harus kayak berantem dulu sama Pengendara motor dan pengendara mobil Yang tidak mau mengalah kepada pejalan kaki Padahal itu zebra cross Itu zebra cross tapi tidak ada yang mau ngalah Itu gimana sih? Itu di Indonesia tuh kita harus merubah Mentalitas para pengendara Para pengguna jualan Kalau nyebrang itu harus di zebra cross Atau ada tempatnya Tapi para pengendara juga harus Tahu diri kalau udah ada zebra cross ya berhenti lah Karena kalau disitu kayak gitu Kalau udah lihat zebra cross Ada orang menyebrang Itu mereka bakal berhenti guys Tanpa kita harus Stop stop Gitu aja Stefan In Deutschland Gak ada stop 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 Gak ada guys Kalau Indonesia kayaknya Pejalan kaki tuh kayak Kalau kita menyebrang gitu Mempertaruhkan nyawa dan kehidupan kita ya Karena waktu pas di Depok itu Aku nyaris ketabrak motor Karena gak ada yang mau ngalah guys Itu padahal zebra cross Aku sampe teriak Itu bodoh banget sih Di zebra cross Ya gitulah kalau Simnya itu nembak Boleh bayar korupsi Jadi tidak membaca peraturan Kalau disini bikin sim itu mahal Puluhan juta Dan makanya kalau misalkan disini tuh Kalau kita dapet sim tuh Mereka tuh merayakan guys Bikin syukuran kecil-kecil anak Kayak party kecil-kecilan gak dapet sim Karena memang untuk mendapatkan sim di Jerman tuh Susah Banget Lona apa kabarnya Kalau saya Udah pernah kan ikut teorinya Tapi kalau untuk prakteknya belum Karena aku sendiri juga masih takut Karena di Jerman tuh kalau Bawa mobil di jalan toh Itu Kesetanan semua guys Ini Stefan aja pernah bawa mobil Sampai 240 km per jam Kaya mau terbang itu mobilnya Duh Bis Parmal gefahren 240 km Per jam Ini mau bikin istrinya Jantungan dia Gila Dan itu di Jerman gitu Kalau udah masuk zona egal Atau zona bebas itu Kalian bisa Berkendara sesuai dengan keinginan kalian Tapi tidak boleh dibawah Tidak boleh dibawa Under Zidurfenis Unta Zeksi KMH Iya Tidak boleh Membawa kendaraan di bawah 60 km per jam Di jalan toh Jadi harus Secepat kilat Motornya Terus kalau Normal sih ke Indonesia juga kayak gitu sayang Tapi Sebenarnya motor itu boleh masuk jalan tol Kalau disini Tapi motor yang bersese-nya Itu tinggi Motornya stuff Iya Tapi kalau Scooter gitu Apa namanya Motor Matic Itu sini gak bisa Masuk jalan tol Begitu Dan disini tuh gak ada gerbang tol Makanya disini tuh gak ada istilah macet di Gerbang tol Karena mereka bayarnya itu sekali setahun Dan ya bebas Mau ke ujung Jerman mana Ujung Jerman mana Gak harus bayar lagi dan gak harus ngantri lagi Karena emang gak ada gerbang tolnya Kayaknya ya Indonesia Itu harus kayak gitu deh Karena menghemat juga kan Menghemat anggaran Dan menghemat waktu juga untuk orang-orang pengendaranya Jadi mereka gak harus ngantri-ngantri lagi Karena kayak mau arah ke puncak itu Setiap hari Setiap hari Jumat Sabtu Minggu Itu pasti gerbang tol itu macet parah guys Orang bukannya mau liburan malah Yang kadang macet kena macet total Mungkin salah satunya itu karena ada gerbang tol juga Harus ngantri ya kan Ya Semoga kita bisa jadi negara maju lah ya Saya yakin percaya Kalau Indonesia bebas koruptor Orang-orang yang berpikirannya pengen jadi maju Pasti kita bisa maju guys Maju semuanya Satu pengen Indonesia maju Semuanya saya di Jerman itu Saya ngeliat tuh kayak perbedaannya masalahnya Perbedaan negara kita sama negara sini tuh Jauh banget saya bukan membandingkan masalah Ya iyalah ini negara maju Tapi ngeliat dari mereka Saya jarang melihat sampah di pinggir jalan Terus Cara mereka menge-efisiensi waktunya Tidak Tidak Membuang-buang waktu Cara kerjanya mereka Pola pikirnya mereka Wow Wow Memang ada perbedaan dimana negara kita ini kan besar Negara Indonesia itu kan besar Penduduknya banyak Berapa ratus juta kepala yang harus di Urus dan tidak Semua Orang mempunyai pikiran Yang Sama Gitu Yah Tapi bagaimana lagi Saya pengen sih Indonesia satu saat bisa maju Supaya bisa mengalahkan negara-negara Eropa Karena negara kita tuh kaya Men negara Jerman itu maju Itu karena Industrinya Ya Shatsi ya Ya Shatsi ya In Deutschland It's good Vegan Industri Ya it was kaput sih Tapi negara kita Itu punya Minyak Alamnya Emas Nickel Tembaga Batubara Segala macem Gali tanah aja keluar emas guys Terus kita Negara yang dua musim Mau nanam aja Nanam apa aja Tumbuh Gak harus ada musim-musim dingin Yang dimana kalo musim dingin Pada botak semua pohon-ponan guys Ya karena Karena kalian gak punya sumber daya alam Yang bisa Die explore secara luas Dan wilayah negara kalian Itu kecil Kecil Dan dan memasak bau tapi masalahnya di dengarkan adalah kita masih banyak orang-orang yang tidak berpikir untuk alam tapi masih berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dari alam tanpa memperbaharunya sedangkan kita itu harus bisa bersahabat dengan alam karena kalau alam sudah marah guys ngeri ngeri kalian bisa lihatlah gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan itu semuanya negara kita lagi oh guys kita harus sayang sama alam kita jangan dikeruk-keruk terus tapi kita tidak melakukan sesuatu untuk alam kita oke ini sudah mulai lihat tuh bedanya ini sudah mulai menghilang beku-bekunya tapi di sana belum oke sekian dulu video cuap-cuap kita yang tidak berguna ini tapi tetap lah kita punya mimpi suatu saat kita akan pulang ke Indonesia kita cari ilmu dulu disini guys kayak gimana cara mereka ngolah sampahnya sistem pendidikannya terus mentalitas orang-orangnya banyak yang harus kita pelajari dari negara ini dan kita akan coba untuk aplikasikan di negara kita supaya negara kita bisa jadi maju jangan itu meler-meler hidungnya jorok ini si bapak ih meler kayak enak bocah 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 semoga kita bisa se saat nanti bisa berkontribusi untuk di Indonesia iya maksudnya udah henti ih dia mau kenceng di situ ngapain sih kenceng di situ kenceng di situ jadi kita ada orang pipis di karena tadi ada rumah mau buang air kecil di situ di balik pohon oh alter man krank iya 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 shhh sejak nih siapa ini kadang kalo ngomong sesuatu belak-belak kan deket orangnya nah kalo orangnya denger kan kita gak enak enak iya so ya seperti yang tadi aku bilang mimpi kita itu adalah saat-saat nanti bisa berkontribusi Indonesia bisa membawa sedikit ke maju untuk Indonesia karena kita hanya dua manusia sih yang kalo perubahan besar gak mungkin lah ya kalo jadi presiden kita gak mungkin karena masih terkendala dengan agama dan ya ya dan ya udah gitu aja sedih sih kalo mikirin itu itu kita gak bisa jadi presiden hanya karena agama ya udah kita aja sampai jumpa next video selanjutnya guys bye ketemu sampai jumpa see you later see you later see you later you must go off switch gak bisa dimatiin lah orang nah narikinnya dong jarak banget sih hehehe tenang ini kita gak jarak karena ah kalo udah gak dit ini lepas gitu ya